Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Pembahasan alur cerita spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah menceritakan Chinan yang berkumpul dengan lima murid terbaik lima besar Beberapa saat kemudian muncullah tetua Mo Ching di tempat itu Tetua Mo Ching marah karena akibat Chinan anaknya Molly dihukum penjara selama 10 tahun lamanya Dan setelah itu terjadilah pertarungan Chinan dengan tetua Mo Ching Setelah itu muncullah putri Miao Miao yang membela Chinan Nah geng akan seperti apakah kelanjutan alur ceritanya Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur spoilernya Para murid yang ada di sana semuanya sangat terkejut Karena ternyata putri Miao Miao sangat kuat dan bahkan mampu mengalahkan tetua Mo Ching Tetua Mo Ching sangat kesal dan marah namun tiba-tiba Tamparan yang sangat kuat membuat tetua Mo Ching kembali terkapar Tetua Mo Ching pun mengakui kekalahan dan dia meminta maaf kepada tuan putri Namun tuan putri akan memaafkannya asalkan dia memberikan semua ramuan obat mujarab yang dimilikinya Tidak ada pilihan lain lagi tetua Mo Ching pun memberikan semua ramuan obat yang dimilikinya Tuan putri kemudian mengingatkan jika kedepannya tetua Mo Ching mengganggu lagi Chinan maka dia akan menghajarnya lagi Beberapa saat kemudian para murid yang ada di sana mengerumuni Chinan dan putri Miao Miao Mereka semua mengagumi Chinan dan tuan putri Miao Miao yang sangat kuat Tidak lama setelah itu seorang tetua muncul dan langsung berkata Bahwa dia adalah tetua yang akan memimpin mereka semua pergi ke papilion Wiyunge Singkat cerita mereka semua sudah berada di suatu tempat yang misterius Tetua berkata bahwa waktu untuk memasuki papilion Wiyunge masih tersisa lima hari lagi Tetua memerintahkan mereka untuk berkeliling dahulu di tempat ini berlatih untuk meningkatkan kekuatan mereka masing-masing Tetua tersebut juga memberikan beberapa token untuk mereka semua Jika terjadi sesuatu atau bahaya kepada mereka maka mereka semua tinggal memecahkan token tersebut Maka setelah itu pasti akan ada bantuan yang datang Beberapa saat kemudian para murid telah berpisah Putri Miao Miao memberikan sebuah peta kepada Chinan Chinan yang menerima peta dia sangat terkejut karena itu adalah peta yang menunjukkan tempat keberadaan harta karun yang ada di tempat ini Putri Miao Miao juga menerangkan bahwa di pulau ini terdapat sekitar 80 bunga biru atau bunga Tianjin Chinan yang tersebar Harga untuk satu tanaman bunga biru senilai seribu piler Raja Beladiri Chinan yang mendengar itu dia pun sangat bersemangat dan ingin segera mendapatkan bunga tersebut Singkat cerita pada akhirnya Chinan sudah berada di sebuah tempat dan dia terus melihat peta yang ada di tangannya Menurut peta tersebut kira-kira tinggal 5 km lagi untuk menuju keberadaan bunga biru atau bunga Tianjin Pada saat ini tidak jauh dari tempat itu terlihat seorang gadis cuanti ke Bahenol Nerkom sedang dikerumuni beberapa praktisi pria hidung belang Para praktisi pria tersebut sedang merampok semua harta-harta yang dimiliki oleh si wanita cantik itu Wanita cantik tersebut berasal dari Sektu Chingni Ketika ketiga pria akan mencoba menggadabah si wanita cantik tiba-tiba muncullah Chinan Yang memerintahkan mereka semua untuk berhenti Ketiga pria tidak jadi mencicipi wanita cantik namun sekarang mereka bertiga berbalik melihat kepada Chinan Terlihat mereka bertiga tidak takut sedikit pun terhadap MC kita Chinan Si wanita pun memerintahkan Chinan untuk segera pergi dari tempat itu karena dia yakin Chinan bukan tandingan bagi ketiga praktisi yang sangat kuat Menurutnya sekarang lebih baik Chinan memberitahu kakak perempuannya agar segera menolongnya Namun tidak lama setelah itu semua orang yang ada di sana sangat terkejut Karena hanya dengan satu juru saja dari Chinan pemimpin mereka bertiga langsung terkapar di tanah Karena ketakutan mereka berdua yang tersisa segera kabur melarikan diri dari tempat tersebut Si wanita cantik pun segera berterima kasih kepada Chinan yang telah menolongnya Namun tiba-tiba Chinan menghilang pergi dari tempat itu dengan sangat cepat Si wanita cantik sangat terkejut karena tiba-tiba saja Chinan lenyap dari hadapannya Dia berharap semoga kedepannya dapat bertemu lagi dengan MC kita Chinan Singkat cerita, pada saat ini Chinan sudah berada di sebuah tempat yang menurut peta disanalah terdapat bunga biru atau bunga Tianjin Chinan dapat merasakan bahwa di tempat itu terdapat monster atau binatang iblis yang telah mencapai alam siantian tingkat ketiga Tidak banyak mikir lagi Chinan pun memasuki tempat tersebut dan tiba-tiba Chinan pun langsung berhadapan dengan monster yang sangat kuat yang ada di tempat itu Tapi pada akhirnya menggunakan jiwa dewa perang miliknya dia berhasil mengalahkan monster itu Setelah mengalahkan monster Chinan pun memasuki gua untuk mencari bunga biru atau bunga Tianjin Bunga Tianjin ternyata di dalam gua itu banyak sekali sampai-sampai membuat Chinan terkejut dan gembira Sementara itu di luar gua tiga orang wanita cantik juga sedang menuju tempat yang ada bunga Tianjinnya Chinan akhirnya keluar dari dalam gua dan bertemu dengan mereka semua Seorang praktisi wanita cantik langsung bertanya kepada Chinan siapakah dia sebenarnya dan berasal dari sekte mana Sedangkan wanita cantik lainnya nampak sangat gembira karena akhirnya bertemu lagi dengan Chinan Dan ternyata geng itu adalah wanita cantik yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Chinan dari pasukan lelaki hidung belang Wanita tersebut langsung memperkenalkan dirinya bernama Chen Suer dan kemudian berjalan ingin mendekati Chinan Namun seorang praktisi wanita kuat lainnya melarang Chen Suer mendekati Chinan Chen Suer berkata bahwa lelaki yang ada di hadapan mereka adalah orang yang telah menyelamatkannya Namun si wanita lainnya mempertanyakan sebenarnya apa tujuan Chinan mendekati Chin Suer Menurut si wanita Chinan mendekati Chin Suer adalah untuk menipunya Chinan kemudian berkata bahwa dia sebelumnya adalah berniat untuk menyelamatkan Chin Suer dari gerombolan para lelaki gila Namun kedua wanita nampak masih tidak percaya dengan pengakuan yang dikeluarkan oleh Chinan Sementara Chen Suer sendiri nampak bersedih karena kedua saudaranya malah marah kepada orang yang telah menyelamatkannya dari dalam bahaya Selain itu wanita yang bernama Senior Wang meminta kepada Chinan untuk segera menyerahkan bunga Tianjin yang dia miliki Akan tetapi Chinan tidak takut sedikitpun dan dia malah tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan paksa dari si wanita Chinan pun langsung mengekstra kekuatannya dan membuat kedua wanita yang sebelumnya arogan menjadi sangat ketakutan Mereka berdua sangat terkejut karena Chinan ternyata menguasai teknik sinebela diri kuno yang sangat mengerikan Selain itu Chinan juga mengeluarkan tujuh pedang legendarisnya yang melayang mengelilingi seluruh tubuhnya Dan setelah itu Chinan pun pergi dari tempat tersebut sambil diperhatikan oleh ketiga wanita yang sangat terkejut Dan nampak masih belum percaya dengan kekuatan yang dimiliki Chinan Singkat cerita pada saat ini Chinan sudah berkumpul kembali dengan semua teman-temannya Waktu untuk memasuki papilion Wuyunge masih tersisa beberapa hari lagi Namun tiba-tiba suara ledakan terdengar yang membuat mereka semua sangat terkejut Chinan dan yang lainnya merasakan kekuatan energi spiritual yang sangat kuat berasal dari ledakan itu Mereka memperkirakan bahwa di sana sedang terjadi pertempuran orang-orang yang sangat kuat Tetua memperkirakan bahwa itu adalah pertarungan dua orang yang sudah berada di ranah wujong Karena kekuatan yang ditimbulkan akibat pertarungan mereka benar-benar sangat dahsyat Pada saat ini di suatu tempat terlihat beberapa orang sudah berkumpul untuk menunggu papilion Wuyunge dibuka Tidak lama setelah itu datanglah tetua sekte Suanling beserta dengan para murid yang akan memasuki papilion Wuyunge Beberapa saat kemudian dari dalam danau yang tidak jauh dari mereka semua Keluarlah sebuah papilion pagoda yang sangat besar Dan itulah geng yang dinamakan papilion Wuyunge Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan merasakan aura yang sangat kuat berasal dari papilion Wuyunge Beberapa saat kemudian datanglah beberapa tetua dan para murid sekte Peijian yang juga akan memasuki papilion Wuyunge Setelah itu tetua Pang sekte Peijian mendekati dan memprovokasi tetua Jang Taiyi yang berasal dari sekte Suanling Namun tetua Jang Taiyi tidak mau bertengkar dengan tetua Pang karena sebentar lagi papilion Wuyunge akan segera dibuka Chinan dapat merasakan kekuatan tetua tersebut dan juga para muridnya yang memang memiliki kekuatan luar biasa Setelah itu datanglah pasukan sekte Chingni yang juga akan memasuki papilion Wuyunge Semua orang yang ada di sana matanya terperangam lotot melihat kecantikan pasukan dari sekte Chingni Seorang wanita cantik yang bernama Wang Ruwolin langsung mendekati seorang pria atau seorang murid yang berasal dari sekte Peijian Sepertinya geng mereka memiliki hubungan satu sama lain dan sudah saling mengenal Seorang wanita lainnya segera mengacungkan tangannya dan berteriak memanggil kakak kepada Chinan Dan ternyata geng itu adalah wanita yang sebelumnya pernah ditolong oleh Chinan ketika akan diambil keperawanannya oleh tiga pria hidung belang sebelumnya Namun wanita yang bernama Wang Ruwolin yang melihat Chinan dia sangat marah dan berkata kepada pria kenalannya Bahwa Chinan adalah orang yang telah merampas bunga Tianjin-nya Mendengar itu si pria tersebut menjadi sangat marah kepada Chinan yang telah menyinggung teman wanitanya Tetua Jangtai Yi berkata kepada murid yang berasal dari sekte Peijian agar jangan berani sombong di tempat ini Namun tetua Pang berkata agar Jangtai Yi tidak perlu ikut campur dengan urusan para murid Menurutnya lebih baik biarkan saja mereka jika ingin bertarung satu sama lain dan mereka semua tidak perlu ikut campur Bahkan tetua cantik sekte Chingni juga setuju dengan perkataan dari tetua Pang Murid Songong sekte Peijian memerintahkan Chinan untuk segera meminta maaf kepadanya karena telah mencuri bunga Tianjin Wang Ruwolin Mendengar itu dengan tenang Chinan malah berkata bahwa dia akan menganggap semua masalah ini selesai Asalkan saja mereka memberikan 10 ribu pil Martial King Dan ternyata geng murid pria tersebut bernama Huang Ku yang terlihat sangat kesal dan marah mendengar ucapan dari MC kita Chinan Wang Ruwolin juga sangat kesal dan marah karena Chinan malah bersikap sombong di hadapan mereka semua Beberapa saat kemudian Chinan dan juga Huang Ku mengeluarkan energi spiritualnya Sepertinya mereka berdua akan baku hantam satu sama lain Namun tidak lama setelah itu datanglah pasukan sekte Guan Yanmen yang juga ingin memasuki Papillion Wuyunge Dan muridnya yang bernama Wei Hao maju dan mendekati Huang Ku sambil merendahkannya Tetua Jang Taiyi dapat merasakan bahwa kekuatan Wei Hao ini sama kuatnya dengan MC kita Chinan Wei Hao kemudian meminta gadis yang ada di samping Huang Ku yaitu Wang Ruwolin Huang Ku berpikir di dalam hatinya jika dia bertarung melawan Wei Hao dan Chinan maka situasinya tidak akan menguntungkan baginya Huang Ku kemudian berkata jika Wei Hao menginginkannya maka silahkan ambil saja Wang Ruwolin yang mendengar itu dia sangat kesal dan marah kepada Huang Ku yang tidak menghargainya padahal dia sangat kagum kepada Huang Ku Tidak ada pilihan lain lagi Wang Ruwolin pada akhirnya mendekati Wei Hao dan dia berkata bahwa selama ini dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Huang Ku Pada akhirnya Wang Ruwolin jatuh di pelukan Wei Hao dan dia berkata bahwa dia akan melindunginya Tetua Jang Taiyi bergumam di dalam hatinya bahwa selama ini perseteruan selalu terjadi antara Sekte Suanling dengan Sekte Pejian Namun sepertinya sekarang Sekte Pejian telah berkolusi bergabung dengan Sekte lainnya Dan itu adalah hal yang pasti kedepannya akan sangat merugikan bagi Sekte Suanling Pada saat ini Wang Ruwolin kemudian mengadu kepada Wei Hao dan dia meminta agar segera memukul Chinan yang telah menyinggungnya Wei Hao nampak sangat kesal dan marah kepada Chinan sampai-sampai dia mengeluarkan energi spiritualnya Namun Tetua Jang Taiyi berkata agar semua Sekte jangan kurang ajar kepada murid-muridnya Namun Wei Hao dan yang lainnya yang berasal dari Sekte Gu Yan menampak sangat kesal dan marah dan berniat untuk menyerang Chinan dan Tetua Jang Taiyi Tapi tiba-tiba suara terdengar yang memerintahkan mereka untuk berhenti dan jangan baku hantam di tempat ini Dan ternyata itu adalah pasukan kamar dagang dan pemimpin mereka berada di dalam jam panah yang digotong oleh anak buahnya Semua orang yang ada di sana mengetahui bahwa kamar dagang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa bahkan mereka semua tidak berani menyinggungnya Wei Hao kemudian bertanya sebenarnya ada urusan apa kamar dagang menghentikan pertarungan mereka Suara seorang wanita muda yang terdengar dari dalam jam panah berkata bahwa dia tahu murid yang sedang dihadapi oleh Wei Hao adalah Chinan Dia adalah murid baru Sekte Suan Ling yang sudah berhasil mengalahkan jenius hebat Lin Jixiao yang berada di tingkat 9 bodi tempering Dia berhasil mewapatkan Lin Jixiao hanya dengan satu pukulan saja dan berhasil memenangkan peringkat pertama di kompetisi Pian Tin Semua orang yang ada di sana termasuk Wei Hao sangat terkejut dengan bakat yang dimiliki Chinan Bahkan menurut tetua kamar dagang beberapa tetua Sekte Suan Ling yang sudah berada di ranah Wujong sangat menghormati kepada Chinan Selain itu dia juga merupakan seorang murid penatua tertinggi Wujong Jing'eri yang sangat kuat Mendengar itu semua orang yang ada di sana semakin terkejut lagi dan mereka memperkirakan bahwa asal-usul Chinan pasti sangat luar biasa Wei Hao yang mendengar itu kemudian meminta maaf kepada Chinan Chinan pun memaafkannya dan tidak mempermasalahkan perkara seperti itu Chinan di dalam hatinya sangat terkejut karena tetua kamar dagang mengetahui secara detail asal-usul dirinya dan kejadian yang menimpa kepadanya Tetua kamar dagang kemudian memberikan sebuah penghargaan yaitu sebuah token emas kamar dagang kepada Chinan Semua orang yang ada di sana semakin terkejut lagi karena di seluruh wilayah kerajaan hanya ada 10 orang yang memiliki token emas kamar dagang Namun Chinan berkata bahwa dia tidak membutuhkan token emas kamar dagang Mendengar itu seorang wanita tua yang ada di dalam jam panas sangat kesal dan marah berniat untuk memberi pelajaran kepada Chinan yang telah menolak token emas papiliun kamar dagang Tapi wanita muda yang ada di sana berkata bahwa tidak perlu memberikan pelajaran kepada Chinan justru dengan begitu dia semakin tertarik kepada Chinan Bahkan wanita muda itu juga berkata kepada Chinan bahwa dia sangat kagum kepadanya Tidak lama setelah itu tiba-tiba papiliun Wiyunge terbuka dengan sendirinya Tetua Jang Taiyi memberikan token kepada semua muridnya yang berasal dari sekte Suanling Dan setelah itu mereka semua pun memasuki papiliun Wiyunge Weihau dan Huangku dan yang lainnya juga segera memasuki papiliun Wiyunge Tetua kamar dagang berkata bahwa dia memiliki sebuah benda ajaib yaitu cermin Wujien Cermin tersebut dapat memperlihatkan mereka semua yang ada di dalam papiliun Wiyunge Jadi dengan benda tersebut maka semua orang yang ada di luar papiliun Wiyunge Akan dapat melihat mereka semua yang memasuki papiliun Wiyunge Dan yang memasuki papiliun Wiyunge adalah lima besar murid terbaik yang berasal dari sekte Suanling dan yang lainnya Weihau yang berasal dari sekte Guyanmen Wang Ruolin dan Chen Suer yang berasal dari sekte Chingni Sedangkan murid yang berasal dari sekte Peijian adalah Huangku dan satu orang murid kuat lainnya Semua orang yang ada di luar papiliun Wiyunge membuat taruhan tentang siapakah yang akan menjadi juara dalam kompetisi papiliun Wiyunge Beberapa saat kemudian kedua tetua yang berasal dari kamar dagang segera mengaktifkan cermin ajaib yang dimiliki oleh mereka Sehingga saat ini semua orang yang ada di luar dapat melihat kejadian yang ada di dalam papiliun Wiyunge Pada saat ini di dalam papiliun Wiyunge semua orang murid yang berasal dari keempat sekte telah berkumpul untuk mengikuti tes babak pertama kompetisi Beberapa saat kemudian muncullah kakek tua dan dia kemudian memperkenalkan sebuah monumen batu yang ada di sana Kakek tua berkata bahwa untuk tes pertama tinggal meletakkan tangan mereka semua pada batu Dan setelah itu maka mereka akan mengetahui seberapa hebat kekuatan yang dimilikinya Selain itu mereka juga dapat mengetahui seberapa hebat mereka nantinya di masa depan Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena batu monumen ajaib tersebut dapat mengukur pencapaian kekuatan mereka semua nanti di masa depan Kakek tua berkata jika mereka dapat mencapai cahaya jalan raja maka mereka akan lulus dalam ujian tes pertama Dan hanya 10 orang yang dapat maju ke babak level berikutnya Pada saat ini di luar papilu Nuyunget tetua kamar dagang mempersilahkan kepada mereka semua untuk taruhan tentang siapakah yang akan jadi juara pertama dan lolos ke babak berikutnya Semua orang yang ada di sana segera mengeluarkan pil obat yang mereka miliki untuk taruhan Tetua Pang bertaruh bahwa yang akan menjadi juara pertama dalam babak ini adalah Huang Ku dan dia mempertaruhkan 10.000 pil Martial King Tetua Sekte Ching ini bertaruh 5.000 pil Martial King dan dia yakin yang akan menjadi juara pada babak ini adalah Huang Ruolin Tetua lainnya bertaruh 15.000 pil Martial King dan yang akan menjadi juara menurutnya dalam babak ini adalah Wei Hao Sedangkan ketua Jang Taiyi hanya bertaruh 500 pil Martial King saja dan dia bertaruh bahwa Chinanlah yang akan jadi juara dalam babak pertama Dia bertaruh sedikit karena di dalam hatinya dia sangat tidak yakin kalau Chinan yang akan jadi juara dalam babak pertama ini Sedangkan kakek tua yang ada di dalam papilun Uyun game malah memiliki pemikiran mesum Dia memerintahkan Wang Ruolin untuk memberinya ciuman dan dia berjanji akan memberikannya imbalan ganda jika Wang Ruolin melakukannya Haduh 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 geng dasar kakek tua yang tidak tahu diri Namun tentu Wang Ruolin tidak mau melakukan hal tersebut dan dia pun segera meletakkan tangannya pada monumen batu Batu pun bercahaya dan di masa depan dia diperkirakan akan mencapai alam Raja Beladiri Singkat cerita setelah lumayan lama akhirnya sekarang giliran Wang Ruolin untuk meletakkan tangannya pada batu monumen seni Beladiri Tidak lama batu monumen bercahaya terang dan membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut Mereka semua mengetahui bahwa pencapaian Wang Ku di masa depan akan mencapai alam Wujong Tetua Pang sangat bangga terhadap muridnya yang nanti di masa depan akan mencapai alam Wujong Wang Ku sangat bangga dengan pencapaiannya dan dia yakin saat ini dia akan bisa mempermalukan Chinan yang telah membuat masalah dengannya Karena menurutnya di masa depan Chinan pasti tidak akan bisa mencapai alam atau ranah seperti dirinya Beberapa saat kemudian giliran Wei Hao untuk maju dan setelah itu dia pun meletakkan tangannya pada monumen batu seni Beladiri Batu pun bercahaya dan dia kemungkinan di masa depan akan mencapai alam Kaisar Beladiri Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan juga kagum kepada Wei Hao untuk pencapaiannya di masa depan Bahkan tetua kamar dagang sangat yakin di masa depan keempat sekte akan dipimpin atau dikuasai oleh Wei Hao Semua orang yang ada di sana juga sangat yakin bahwa peringkat pertama pasti akan ditempati oleh Wei Hao untuk babak pertama ini Tetua sekte Gu Yanmen juga sedikit tertawa dan berkata bahwa murid tetua Pang yaitu Huang Ku sekarang sudah dikalahkan oleh muridnya yaitu Wei Hao Si kakek tua yang merupakan pemimpin kompetisi kemudian memerintahkan Chinan untuk segera maju mengukur kemampuannya di masa depan Huang Ku mengejek Chinan dengan berkata bukankah latar belakang Chinan sangat luar biasa Huang Ku ingin melihat pencapaian seperti apakah yang nanti akan dicapai oleh Chinan dan dapat melampaui dirinya ataukah tidak Wang Ruolin yang ada di pelukan Wei Hao juga merendahkan Chinan dan menurutnya pasti dia tidak akan mampu untuk melampaui pencapaian Wei Hao Chinan kemudian maju dan meletakkan tangannya pada Monumen Batu Namun semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena Monumen Batu tidak merespon sama sekali dan tidak bercahaya Kakek tua berkata bahwa Chinan di masa depan tidak akan memiliki pencapaian apapun dan pasti akan menjadi praktisi biasa saja Chinan juga sedikit bingung namun dia kembali meminta izin kepada si kakek tua untuk mengetes lagi kekuatannya pada Monumen Batu Setelah meminta izin Chinan kembali meletakkan tangannya lagi pada Monumen Batu namun lagi-lagi batu tersebut tidak bercahaya Wang Ku yang melihat itu dia tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa Chinan harus menerima takdirnya yang memang tidak berbakat sama sekali Wang Ruolin juga berkata bahwa Chinan di masa depan adalah sampah yang tidak berguna Chinan kembali meminta izin lagi kepada kakek tua untuk mengetes lagi kekuatannya Namun lagi dan lagi batu Monumen tidak bercahaya sedikitpun Sampai beberapa kali Chinan terus-terusan saja mengetes kekuatannya tapi Monumen Batu tetap tidak meresponnya Wei Hao kemudian berkata bahwa Chinan lebih baik mengakui saja bahwa di masa depan dia akan menjadi sampah yang tidak berguna Karena terus-terusan mengetes kekuatannya pada Monumen Batu adalah hal yang sia-sia karena tidak akan pernah bercahaya Kakek tua yang melihat itu dia berkata bahwa saat ini Chinan telah melakukan enam kali pengulangan tes kekuatannya Jika sampai terus-terusan melakukannya lagi maka dia akan mewapatkan Chinan karena tidak terima terhadap takdirnya Semua orang yang ada di luar papilu Nuyunge juga berkata bahwa masa depan Chinan akan menjadi seorang praktisi sampah yang tidak berguna Bahkan tetua Jang Tae Yi juga sangat kecewa karena masa depan Chinan akan menjadi praktisi biasa saja Chinan yang ada di dalam papilu Nuyunge berkata bahwa izinkan dia untuk mengetes sekali lagi kekuatannya pada Monumen Batu Jika sampai yang satu kali ini gagal maka dia rela untuk dihancurkan dan Tian miliknya Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak percaya dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Chinan Wang Ku berkata bahwa setelah ini kemungkinan Chinan akan menjadi orang yang lebih buruk daripada sampah Karena dia yakin bahwa setelah ini dan Tian Chinan pasti akan dihancurkan oleh si kakek tua karena tidak berhasil membuat batu Monumen bercahaya Semua orang yang ada di luar papilu Nuyunge sangat yakin bahwa Chinan tidak akan berhasil membuat batu Monumen bercahaya Bahkan tetua kamar dagang juga sangat yakin bahwa Chinan tidak akan berhasil dalam mengetes kekuatannya Si kakek tua berkata bahwa setelah ini dia akan mengambil semua harta yang dimiliki oleh Chinan dan juga akan menghancurkan dantiannya Chinan yang mendengar itu dia malah tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata Bahwa semua orang yang ada di sana telah dibutakan oleh batu panah yang sebenarnya tidak bisa mengukur keberhasilan seseorang di masa depan Bahkan menurutnya langit dan bumi pun tidak akan bisa mengetahui pencapaian seseorang di masa depan Dan setelah itu dia pun meletakkan tangannya pada batu Monumen seni bela diri Namun tiba-tiba semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut Karena tiba-tiba saja batu Monumen bercahaya dan menjulang sampai ke langit Semua orang yang ada di dalam papilun maupun di luar papilun mereka semua nampak masih belum percaya Karena ternyata pencapaian Chinan di masa depan sangat luar biasa bahkan Monumen batu pun tidak bisa mengukur pencapaiannya Wei Hao dan Huang Ku sangat yakin bahwa Chinan telah menggunakan sebuah trik untuk membuat batu Monumen bercahaya Dan batu Monumen tidak bisa mengukur pencapaian Chinan di masa depan Tetua kamar dagang juga sangat terkejut dan tidak mengetahui pencapaian seperti apakah nanti di masa depan yang akan dicapai Chinan Pada saat ini cahaya batu terus menjulang ke langit dan berwarna ungu dan semakin membuat si kakek tua kebingungan Selain itu para murid yang ada di sana juga nampak kebingungan dan terkejut melihat cahaya ungu yang menjulang ke langit dan sangat besar Si kakek tua berkata sepertinya Chinan di masa depan akan mencapai ranah tertinggi yaitu Daudi Dan pada akhirnya batu Monumen seni bela diri pun hancur berkeping-keping dan tidak mampu menahan kekuatan Chinan Tetua cantik kamar dagang sekarang menjadi lebih kagum lagi kepada Chinan Namun menurutnya sayang sekali Chinan saat ini berada di sekte Suanling yang merupakan sekte kelas bawah Tetua Jang Taiyi tertawa gembira karena Chinan keluar sebagai pemenangnya dalam kompetisi babak pertama ini Sehingga sekarang dialah yang menjadi pemenang dalam taruhan Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya